Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau ganti Oli transmisi Panther New Hybrid Tahun 2000 ya Ini nanti kita coba Buka Ditap Ditap dulu Oli lamanya Baru kita ganti Oke disimak videonya ya Yang pertama siapkan dulu Wadahnya untuk Keluarnya oli lama Bisa dari Kaleng atau bekas Galon atau apa ya Dipotong Yang penting dia bisa masuk ke dalam Terus Pakai kuncinya Ini kunci ring 17 Atau pas 17 Oke kita mulai Buka Ini kita harus di bawah Kalau gak didontrak Bisa aja cuma Ya agak sempit Masuknya Pake alas ya Nanti ya Kotor lah Kalau gak pake alas Kita pake Kunci 17 Bismillahirrahmanirrahim Jadi putarnya itu kekiri ya Jangan sampai salah putas Kita siapkan Bak penampungan Bak penampungannya Untuk Ini agak susah nih Nah gini Kita buka dulu ya Si berat Ya ini mungkin buat teman-teman yang mau Mungkin libur di rumah Sambil Sambil Daripada ke bengkel Kan Kalau misalkan Sibuk atau gimana Waktunya ya Bisa dilakukan sendiri di rumah Ya sangat mudah Ini sudah lama sekali Kayaknya gak pernah diganti Nanti kita lihat Untuk olinya Kekentalannya Ini saya pake yang Sayenya 90 ya Nanti Kalau misalkan mau beli Tanya di Sperpat Bengkel juga pada tau ya Untuk motor-motor Mobil-mobil Tahun-tahun segini ya Kebanyakan di 90-an Sayenya Oke ya Ini kita Keluarkan olinya Jadi kendalanya Sambil kita tunggu Kita buka Yang di Untuk pengisiannya itu Di sebelah kanan Ini dia Besar Kuncinya Ini saya coba Pake 24 Ya Kuncinya 24 Ya ini Besar sekali Bisa dilihat Ini Pake 24 Pake ring 24 Jangan lupa ya Kekiri ya Kalau kekiri itu berarti ditekan Dia Oke Sini Ditekan Ya agak susah ya Ini emang Apa Pergerakannya agak susah Bismillahirrahmanirrahim Belum Berat banget ini Berat banget ini Kayaknya udah lama gak dibuka ini Kita tunggu dulu ini Sampai Habis dia Nah untuk tutupnya ini Kita bisa bersihin dulu ya Kita bersihkan dulu Terus nanti dikasih Lem Red Gak apa-apa Dikasih disininya Apa itu Meminimalisir Kebocoran Atau kerembesan ya Jadi nanti kita kasih Ini dilap dulu Dikeringkan Sama bagian Yang ada di Sini juga Sini Nanti Kita lem Terus kita Pasang Oke Kita bersihin dulu Tadi mana dia Ini kita Bersihkan dulu ya Oke Kita udah di dalam kolong lagi ya Berkolong-kolong ria Oke Ini udah gak begitu Netes Kita Diser Paket isu Paket isu aja Enak Ini masih netes-netes dikit Gak apa-apa ya Kalau mau buru-buru lah Kita bersihin aja ini Di sekitar-sekitar Dudukan daudnya Kita bersihin Kita bersihin Paket lemret Ada berbagai banyak Merek Terserah mau pakai yang mana Ini Kita olesin Oke Banyak apa-apa lah Makin bagus Habis kita beli lagi Tokonya masih buka Oke Canda ya Om Oke Ini kita oles-oles Terus sampai begini Nah Oke Jangan terlalu lama ya Masukin Ini ujungnya Masukin dulu Ke dalam aja Kita masukin ke dalam Jangan dituang dulu ya Kita masukin ke dalam Masukin terus 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 Sudah ke dalam Agak masuk Baru kita angkat pelan-pelan Ini ya Olinya Kotor banget Lama banget Ini Gak diganti kayaknya Sampai warnanya Perluk coklat Oke Alhamdulillah ya Sudah terpasang Sudah ganti Olinya Transmisi Walaupun agak Lama Atau ini juga Agak perceceran Tapi ya Sudah Semua sudah selesai Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat ya Buat teman-teman Yang mau Ganti Oli Transmisi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh Tuh Bermanfaat x selamat menikmati